Bacaan liturgi Minggu 22 Mei 2022 Hari Minggu Paskah ke-6 Bacaan dari kisah para rasul Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Judea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Pada akhir sidang di Yerusalem, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Judas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya. Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua serta dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Judas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan roh kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah. Selamat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Kiranya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Bacaan dari Kitab Wahyu Di dalam roh aku, Yohanes dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Temboknya besar, lagi tinggi. Pintu gerbangnya dua belas buah. Di atas pintu gerbang itu ada dua belas malaikat, dan di atasnya tertulis nama kedua belas suku Israel. Di sebelah timur terdapat tiga pintu gerbang, di sebelah utara tiga pintu gerbang, di sebelah selatan tiga pintu gerbang, dan di sebelah barat tiga pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai dua belas batu dasar, dan di atasnya tertulis nama kedua belas rasul anak domba. Di dalam kota itu tak kulihat baik suci, sebab Allah, Tuhan yang Maha Esa, sendirilah baik sucinya. Demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Alleluia, 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 Alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Bareng siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapak yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapak lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.